Aliran Sungai Citarum di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat atau KBB, jadi lautan sampah. Kondisinya tampak memprihatinkan dan tak enak dipandang. Lautan sampah tersebut menumpuk di permukaan, tepatnya di bawah Jembatan Babakan Sapan atau BBS Batu Jajar dan terlihat memenuhi badan sungai serta membentang cukup panjang karena terbawa aliran air. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Jawa Barat, Prima Mayaningtias, mengatakan, sampah yang mengambang di Sungai Citarum tersebut panjangnya diperkirakan mencapai 3 km dan lebar 60 m. Kurang lebih kalau dihitung tona sesampah walaupun enggak persis, mungkin sekitar 100-200 ton, ujar Prima saat meninjau aliran Sungai Citarum di KBB, Rabu 10 Juni 2024. Jika dilihat dari komposisinya, kata Prima, sampah di aliran Sungai Citarum tersebut, 60 persennya merupakan sampah plastik dan ditambah gulma eceng gondok serta sampah-sampah yang lain. Sampah tersebut, kata dia, diduga kiriman dari wilayah kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan kota Cimahi. Sehingga pihaknya akan segera melakukan penanganan agar Sungai Citarum bersih dari sampah. Ini kasihan ke Bandung Barat. Nanti kita akan petakan, kemudian minta titik-titik krusial untuk penanganan kabupaten atau kota masing-masing agar tidak terulang lagi, kata Prima. Menurutnya, untuk mengangkat sampah dari badan Sungai membutuhkan waktu lama. Sehingga pihaknya akan menggandeng Satgas Citarum Harum dan relawan kebersihan dari bening saguling untuk gotong royong melakukan pembersihan. Nanti mungkin akan ditambah alat berat dari Satgas Citarum Harum, dari ipi saguling, dan dari leading sektor lain, ucapnya. Selain itu pihaknya juga akan menambah sarana dan prasarana untuk penanganan sampah tersebut. Sehingga dengan cara seperti itu diperkirakan bisa terangkut dalam kurun waktu 7 hari. Terima kasih telah menonton!